Sulut United sukses meraih 3 poin saat melakoni laga perdana di kandang Stadion Kelabat Manado pada Jumat 29 September. Sulut United membekuk tamunya persewar warupan dengan skor 2-0. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Manado, yakni Fernando Lumawa. Silahkan untuk laporan lengkapnya. Tribuners, kami melaporkan kepada Anda dari Manado Provinsi Sulawesi Utara, Klub Kebanggaan Warga Bumi Nyurang Lambai, Sulut United kemarin pada hari Jumat 29 September 2023 berhasil meraih 3 poin perdana dalam laga perdana di kandang. Karena sejak pegadaian Liga 2 musim 2023-2024 dimulai, ini untuk pertama kalinya Sulut United bermain di kandang setelah dua partai pertama itu mereka menjalani laga tandang atau way ke Balikpapan dan Palu. Dan Tribuners, saat menjamu persewar warupan, Sulut United menang 2-0 dengan pencetak gol, yaitu di babak pertama, Haryanto Panto, dan di babak kedua oleh Rosino Prihanis. Dan Tribuners, kemenangan Sulut United ini terlepas dari gol cepat di menit pertama, babak pertama yang disetak oleh Haryanto Panto. Pelatih Sulut United, Caya Hartono, sendiri mengakui memang bahwa gol kilat atau gol cepat di babak pertama itu sangat berpengaruh dan meningkatkan mental dan moral dari pemain Sulut United. Dengan demikian mereka bisa bermain lebih baik, lebih menjaga ritme, sehingga pada babak kedua pun mereka bisa menambah satu gol lagi yang bisa menambah oleh Rosino Prihanis. Dan Tribuners, dengan kemenangan perdana di kandang ini, Sulut United mengoleksi poin enam dan merangsik ke posisi kedua kelasemen Pegadaian Liga 2 2023-2024 untuk grup empat yang diunyi oleh tim-tim dari Indonesia bagian timur. Dan Tribuners, setelah kemenangan lawan persewar ini, Sulut United masih akan menjalani Laga Homes sekali lagi, yaitu pada minggu depan pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023 di mana Sulut United akan menjamu klub dengan nama besar yaitu Persipura, Caya Kura. Dan menurut pelatih Sulut United, Caya Hartono, persiapan tim akan segera dilakukan, tim hanya diliburkan sehari dan setelah itu akan langsung melatihan. Kapten tim Sulut United sendiri itu dirika langsung mengatakan bahwa secara teoritis, secara matematis di atas kertas, Persipura lebih baik dari persewaan. Oleh karena itu, persiapan Sulut United harus lebih baik dibanding dengan masa menambut laga melawan persewar. Demikian kami laporkan dari Manado seluruh secara. Terima kasih. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!